Komisi 8 DPR RI telah menetapkan anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH periode tahun 2022-2027. Lima calon yang terpilih yaitu Deni Suwardini, Heru Muara Sidik, M. Dawud Arifkan, Mulyadi, dan Rojikin. Komisi 8 DPR RI berharap Dewan Pengawas BPKH periode 2022-2027 dapat menjaga sustainabilitas keuangan haji. Keputusan itu diambil secara musyawarah mufakat pimpinan dan kapoksi Komisi 8 DPR RI setelah melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan pada selasa 30 Agustus 2022. Anggota Komisi 8 DPR RI, Ashabul Khafi, mendorong Dewan BPKH melakukan pengawasan terkait realisasi program investasi langsung pada tempat-tempat strategis yang memiliki peluang besar dan memperoleh imbal hasil yang tinggi. Dua poin penting yang kita perlukan dari mereka, yang pertama pengawasan kemampuan di bidang syariah. Yang kedua pengawasan di bidang keuangan. Itu yang menjadi dua poin utama yang menjadi pertimbangan kami dalam mengambil keputusan terhadap lima orang. Kami yakin akan mampu mengawal dana-dana haji yang mereka sudah investasikan selama ini. Ashabul Khafi menekankan anggota dewas terpilih harus mampu mendorong reformasi investasi yang progresif terhadap badan pelaksanaan BPKH. Mereka juga harus memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap setiap peluang investasi yang bisa meningkatkan keuntungan bagi jamaah haji. Terima kasih telah menonton!